Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk juda kalian. Ya, juda Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk perlindung bulan Juli 2023. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Aquarius sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 3 tongkat, terus King of Pentacles, Queen of Wands, 9 Jawan, 7 Koin, King of Swords, 7 Pedang, Queen of Pentacles, dan terakhir 8 Jawan ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalu-mu dulu ya. Past, Present, and Future. Oke, di masa lalu ada kartu 3 tongkat, King of Pentacles, dan Queen of Wands. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, Capricorn, atau dengan Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juni yang kemarin, beberapa darah kalian mungkin lagi sibuk untuk menunggu sebuah kabar penting nih, Aquarius. 3 tongkat ya. Misalnya mungkin ada yang sedang menunggu kabar soal pekerjaan, kabar keuangan, mungkin kabar dari seseorang, dan lain-lain. Ya, bagian lain, kartunya juga melambangkan kerja keras. Jadi sepertinya memang ada usaha besar gitu ya. Kalian itu lagi siap untuk kerja keras. Untuk apa? Untuk mengejar target dan tujuan masing-masing. Mungkin lagi kerja keras untuk menyelesaikan masalah, kerja keras untuk mencari uang, ya kerja keras untuk mengejar target, dan lain-lain. Jadi kira-kira apa target yang sedang kamu kejar, Aquarius, sekitar bulan Juni yang lalu. Ya, di bawahnya ada kartu King of Metricus nih. Jadi mungkin pikiranmu itu terlalu fokus dengan dunia materi. Ya, fokus dengan keluarga, pekerjaan, dan keuangan sekitar bulan Juni yang lalu. Dan di bawahnya ada kartu Queen of Wands. Jadi sepertinya kan itu lagi semangat tinggi juga ya. Mungkin lagi semangat untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk mengejar target, semangat untuk memperbaiki keuangan, dan sebagainya. Nah, jadi tetap ada semangat tinggi untuk mengejar target dan tujuan masing-masing. Sekitar bulan Juni yang lalu, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk kredit sekarang. Bulan Juli, kartunya 9 cawan, 7 koin, dan King of Swords. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Ya, oke. Jadi untuk bulan Juli, sepertinya ada keinginan baru nih, Aquarius, yang akan kamu kejar kembali. 9 cawan. Jadi kira-kira apa keinginanmu? Mungkin lagi keinginan untuk pindah kerja, keinginan untuk mendapatkan seseorang, keinginan untuk memiliki harta benda, dan sebagainya. Nah, dan bagi yang lain, jangan lupa, kartu ini juga sebenarnya melambangkan tercapainya keinginan, ya. Jadi mungkin ada yang tiba-tiba akan berhasil nih, berhasil untuk memenuhi keinginanmu sendiri. Dan di sini kan tuh lagi merasa happy, sangat bahagia. Nah, dikarenakan salah satu dari keinginanmu mungkin akan tiba-tiba terwujud, ya, untuk bulan Juli. Cukup bagus kok energinya, ya. Oke, di tengah-tengah ada kartu 7 koin. Jadi ada suatu hal yang ingin kamu tinjau ulang, Aquarius. Mungkin lagi butuh waktu untuk memeriksa lebih dalam mengenai kondisi pekerjaan, mengenai masalah yang sedang kamu hadapi, misalnya. Bagian lain mungkin lagi ingin meninjau ulang situasi asmara, dan sebagainya. Jadi intinya ada suatu hal yang sedang ingin kamu tinjau lebih dalam sebelum bergerak maju ke depan, ya. Dan pikiramu tuh kebetulan lagi fokus banget, nih, Aquarius. Si Raja Pedang, ya, menggunakan pikiran yang tajam, yang fokus untuk menilai sebuah situasi untuk mengejar target yang kamu miliki, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode yang akan datang. Mungkin akan terjadi sekitar bulan Agustus, ya. Kartunya 7 pedang, Queen of Pentecost, dan 8 cawan. Oke, jadi untuk bulan Agustus, sepertinya kan tuh lagi diam-diam menyusun rencana penting, nih, Aquarius. 7 pedang, dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Jadi kira-kira apa rencanamu. Dan kebetulan di bawahnya ada kartu sir atau koin. Jadi pikiramu tuh kembali fokus dengan dunia materi, ya. Keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Bahkan mungkin ada rencana baru yang berkaitan dengan keluarga, mungkin rencana keuangan, ataupun rencana karir yang akan kamu pikirkan nantinya untuk bulan Agustus. 7 pedang, ya. Di bawahnya ada kartu 8 cawan. Jadi memang pikiramu tuh terlalu serius untuk memikirkan masa depan. Mungkin lagi fokus untuk menyusun menyusun rencana yang berkaitan dengan masa depanmu. Bagian lain mungkin lagi siap untuk menutup lembaran lama. Tidak ingin melihat ke belakang lagi. Fokus untuk berjalan ke arah masa depan. 8 cawan, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi, ya. Oke, sebentar. Oke, Aquarius. Sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Death. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio. Oke, kartu ini melambangkan transformasi dan perubahan, ya. Jadi artinya, kan tuh lagi kerja keras sebenarnya. Aquarius, ya. Untuk bulan Juni. Kan tuh lagi kerja keras untuk menjalankan sebuah perubahan besar, ya, dalam kehidupan kalian. Tentu saja untuk memperbaiki kehidupanmu ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira perubahan apa tersebut. Mungkin lagi mengubah caramu ketika bekerja, ketika mencari uang, ya. Mengubah caramu ketika mengejar target, ya. Mengubah caramu ketika menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Jadi ada perubahan besar yang telah kamu coba jalankan sekitar bulan Juni kemarin, ya. Oke, di bawahnya ada kartu The Empress. Jadi memang pikiranmu tuh terlalu fokus ke dalam dunia materi. Dan di sini kan tuh lagi berusaha keras untuk menjaga semuanya. Menjaga keluarga, menjaga karir, ya. Menjaga keuangan. Dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, di bawahnya ada kartu The Star. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius juga. Oke, kartu ini melambangkan harapan baru, ya. Jadi kira-kira apa harapanmu, Aquarius? Di sini kan tuh lagi semangat tinggi sebenarnya. Ya, seratu tongkat. Semangat tinggi untuk mengejar harapanmu kembali dengan kombinasi kedua kartu ini. Bahkan mungkin ada yang lagi belajar untuk bangkit kembali, ya. Dari keterpurukan yang telah menimpamu selama ini. The Star, ya. Oke, ini sudah kamu alami sekitar bulan Juni. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Yang pertama kartunya 1 koin. Jadi sepertinya, kalian tuh lagi punya keinginan. Untuk apa? Untuk bekerja, mencari uang. Mungkin lagi keinginan untuk memperbaiki keuangan, ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, beberapa dari kalian mungkin akan berhasil, nih. Mendapatkan kesempatan baru juga dengan kartu Ace of Pentacles. Mungkin tiba-tiba ada peluang baru yang akan kamu peroleh, Aquarius. Mungkin peluang kerja, peluang bisnis, mungkin peluang baru untuk menghasilkan uang. Dan semuanya itu nantinya akan membuat darimu tuh kembali lebih happy, lebih bahagia jadinya. 9 cawan, ya. Lumayan bagus kok energinya dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, di tengah-tengah ada kartu 9 koin. Kartu ini berhubungan dengan kondisi finansial keuangan, ya. Jadi bisa dikatakan memang untuk bulan Juli, pikiranmu tuh kembali fokus memikirkan kondisi keuangan, Aquarius. Dan semuanya itu ingin kamu tinjau ulang dengan kartu 7 koin. Mungkin lagi butuh waktu untuk meninjau ulang, memeriksa lebih dalam kondisi keuanganmu sebelum bergerak maju ke depan. 9 koin, ya. Oke, di bawahnya ada kartu Queen of Swords, Siratu Pedang, nih. Jadi memang bisa dikatakan ada pikiran fokus di sini. Menggunakan ketajaman pikiranmu, ya. Menggunakan kecerdasan pikiranmu untuk mengejar target apapun juga, ya. Selama bulan Juli. Oke, sekarang, kita lihat energimu untuk bulan Agustus. Kartunya, yang pertama, 9 cawan. Lihat kartunya muncul 2 kali. Sepertinya kan tuh lagi punya keinginan juga, nih. Untuk bulan Agustus. Keinginan tuh apa? Untuk kembali menyusun rencana baru. 7 pedang, ya. Jadi ada sebuah rencana yang akan mulai kamu susun ulang, ya, nantinya. Sekitar bulan Agustus. Di bawahnya ada kartu The World. Siklus yang telah rampung. Jadi memang ada usaha untuk terus merampungkan masalah. Terutama yang berkaitan dengan masalah keluarga, masalah keuangan, ataupun masalah pekerjaan. Queen of Pentacles, ya. Dan terakhir, ada kartu 10 tongkat. Jadi hati-hati, teman-teman. Sepertinya memang ada perasaan berat di sini, ya. Merasa berat untuk merencanakan masa depanmu dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Mungkin kan tuh lagi merasa berat untuk menyusun rencana baru tadi. 7 pedang. Mungkin lagi merasa berat untuk menyusun rencana yang berkaitan dengan masa depanmu. Jadi coba untuk diskusi dengan orang-orang terdekat ketika akan menyusun sebuah planning dan perencanaan, ya. Oke, sementara itu untuk predi sekarang, ya, bulan Juli, bisa dikatakan memang kalian tuh lagi fokus banget untuk memikirkan kondisi keuangan. 9 koin, dan semuanya itu akan kamu tinjau lebih dalam, ya. 7 koin tadi sebelum bergerak maju ke depan. Bagi yang lain, sepertinya memang ada peluang baru, nih, Aquarius, Ace of Pentacles, yang akan kamu terima nantinya. Yang semuanya itu nantinya akan membuat dirimu kembali lebih happy dan bahagia. Bagi yang lain, mungkin bisa dikatakan juga ada keinginan untuk memperbaiki ataupun meningkatkan kondisi pekerjaan dan keuangan. Ace of Pentacles, ya. Oke, teman-teman, kayak sekitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.